Hai Oh 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 Trot Trot Siang Trot Malem Trotot Sudah bunting Minta disedok Yah Yang John Trot pun muncul Kemudian memberitahukan bahwa nenek Berada di Monas dan besok Harus ditemui dan dia Memakai baju kebaya merah Yang lagi duduk di pinggir kolam Wah si kebaya merah Asik dong Kemudian inilah yang terjadi Sekian informasi dari gua Dah Sampai besok ya Iya 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 Bye bye Eh coba Keluar lo Iya iya Kena juga lo gesontet Pak Bokir Gua bego lo Tadi ngomong sekalian Hah Apa gak saling liat mata gua Walaupun Dodi merasa sudah dibohongi Pak Bokir Tapi tetap kekeh Penasaran pada esok malamnya Menemui neneng di pinggir kolam Dengan ciri-ciri yang diberikan Eang John Trot Dan ternyata petunjuk Eang John Trot itu Benar Neneng sudah berada duduk di pinggir kolam Menunggu kedatangan Dodi Walah mantapir Jelas dong Dodi sangat bungah Dan langsung menemui neneng Disini Dodi mengutarakan isi hatinya Bahwa ia suka sama neneng Lalu neneng yang ganjen Langsung mengelus-ngelus dagunya si Dodi Kemudian mengajak mojok di tempat gelap Setelah membeli koran bekas Untuk alas duduk Dodi pun memaksa neneng Agar mau micipok Seperti ABG sekarang Dengan perjuangan yang sangat keras Akhirnya Dodi membuka kerudung neneng Lalu inilah yang terjadi Apa sih bang? Cium ya? Boleh gak? Jangan bang Malu Mau dibawa kemana tuh cewek? Jangan bang Apa? Ya Allah Ini nenengnya mana? Rasain lu Mampus-mampus gue kerjain Gak mungkin Gak mungkin Ini lain Iya bentar Lain Wadidaw Neneng kajajaden Ima bos Atawa neneng jebren Hai Jelas saja dong Dodi pun kaget Dan langsung lari kocar kacir Tidak lama kemudian Muncula neneng yang asli Kehadapan bokir dan istrinya Kemudian menyuruhnya Untuk mengetikan menipu orang Dengan praktek bukun palsunya Neneng dari laut kidul Pantes Anak-anak muda Pada kegilaan Ameh kecantikan Nyeh Biarpun hidup susah Jangan cari rejeki Dengan menipu orang Bisa kena sumpah Hidup kalian bertambah melarat Tinggalkan praktek dukun palsu ini Biar hidup tentram Rejeki lancar Esoknya Dodi yang masuk angin Menceritakan kejadian Bahwa dirinya Ditipu oleh Dukun palsu Ke Aryo Dan Aryo Cuma bisa menertawakan Dodi Soalnya dulu Sudah dibilangin Tapi masih ngeyel Lanjut ke pos kamling Dimana ada si kumis Yang lagi jaga ronda Sambil berjoget Bersama teman-cemannya Lalu inilah yang terjadi Sekarang ronda keliling aja Siapa tau ada maling Siapa lu? He? 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 Yah, si kumis diganggu oleh nenek Yang mengeluarkan banyak kelabang dari mulutnya Otomatis dong mereka pun soak Sambil berlari-lari Otomatis dong mereka pun soak Sambil berlari-lari Memutar-mutar di situ-situ aja Pindah ke kantornya Marco Yang mana banyak wanita Yang dikurung Untuk dijual ke luar negeri Wah Kacau Kenapa? Lalu datanglah Tarbiji Pemasok wanita-wanita Sekargus Mengantarkan tiga cewek Untuk dijual ke Marco Sedangkan nenek Yang lagi naik taksi Tiba-tiba ban belakangnya kempes Otomatis dong sopirnya Memberhentikan taksinya ini Di tengah jalan Lalu berusaha untuk memompanya Karena kasihan Atau apa yang pastinya Nenek pun membantu Untuk memompak ban taksi ini Sambil menunggi Lalu inilah yang terjadi Waduh 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 Jadi ngagam merongkir Gini Setelah semuanya itu Datanglah si Tarbiji Yang berpura-pura Menjadi tukang kojeng Jelas saja dong Nenek yang butuh tumpangan ini Langsung naik motor Tarbiji Singkat cerita Bukannya nenek Diantarkan pulang ke rumahnya Eh Si Tarbiji Malah membawa nenek Ke sebuah gudang tua Yang mana obos-obos di rumah Pasti sudah tahu Apa yang akan dilakukan Tarbiji Lalu inilah yang terjadi Dicium Hah Dicium Sudah itu apa Minta Minta itu tuh Lakukan apa yang kau mau Yah nasib Tarbiji sama seperti Yusak Yang gosong tubuhnya Akibat disedot oleh nenek Tarbiji pun dibawa ke rumah sakit Untuk dootopsi Dan disitu Aryo bersama Popol Menyimpukan bahwa pelakunya orang yang sama Yaitu nenek Mereka semua pun menunggu di luar Dan Popol memberitahukan ke Aryo Bahwa pihak kepolisian sudah dibikin sibuk dengan kasus nenek ini Dan anehnya hampir semua para korbannya adalah orang-orang yang selama ini Popol curigai Lalu tiba-tiba Ya secara mengejutkan Tiba-tiba jasad Tarbiji bangun Dan langsung mengeluarkan stum dari mulut dan matanya Seperti yang biasa dilakukan nenek Sedangkan Aryo cuma bisa melihat dari luar kejadian aneh ini Seketika dokter pun jadi gosong tubuhnya Dan Tarbiji kembali pulis seperti biasa Waduh mantap ya Tarbiji pun dimasukkan ke dalam sel Kemudian Pak Pol menginterogasi Tarbiji yang dari awal seperti orang linglung Di saat Pak Pol menyebut nama nenek Tiba-tiba Tarbiji berteriak-teriak memanggil nenek Kemudian inilah yang terjadi Setelah itu Aryo menerima kontek radio pemancar dari nenek Yang ajak ketemuan nanti malam jam 7 di kape Sotak dong Aryo pun percaya gak percaya yang bicara dengannya itu adalah nenek Karena anggapannya ini sangat aneh Tapi walaupun begitu Aryo pun sangat senang dan ingin membuktikannya Kemudian di kape Aryo sudah sangat lama menunggu Tapi belum melihat nenek datang Lalu pergi ke depan pintu masuk Tapi pas menoleh lagi ke mejanya ternyata nenek sudah duduk disitu Aryo pun kaget dong terus menghampirinya Disini Aryo sangat mengagumi kecantikan nenek Bak Bidadari turun dari surga ujarnya Tanpa berlama-lama Aryo pun mengajak nenek ke rumahnya Dan mempersilahkan nenek untuk tidur di kamar adik perempuannya Mereka berdua pun saling rebahan di kamarnya masing-masing Lalu tiba-tiba Yah nenek datang dengan pakaian seks lainnya Tanpa berpikir lagi keduanya pun langsung melakukan peradukan di dalam kamar dengan sangat hikmat Paginya Aryo kebakaran jengot dengan nenek yang sudah tidak ada di kamarnya Terus menanyakan ke Dodi Otomatis dong si Dodi nampak bingung dengan kelakuan Aryo ini Karena dari semalam Dodi tidak melihat siapa-siapa di rumah ini selain kita berdua Dan tidak lama kemudian Wike datang ke sini sekaligus mengajak mereka berdua untuk melihat passion show Yang pesertanya adalah nenek Acara passion show pun digelar dan ternyata disitu Marco CS pun hadir Nenek pun tampil dengan gaun Dewi Samudranya yang sangat mewah Dan hal itu jelas saja membuat semua mata tertuju kepada nenek Terlebih-lebih lagi Aryo Setelah mengamati dan meneliti dengan seksama Pengumuman tentang pemenang passion show pun diungkapkan oleh juri Dan disini sudah jelas siapa yang akan jadi juaranya Yang mana dia adalah nenek Kemudian Wike berniat menemui nenek untuk mewawancarainya Tapi tidak lama kemudian Wike berteriak-teriak memberitahukan ke Aryo bahwa nenek diculik di ruang ganti pakaian Jelas saja dong mereka pun langsung mengejar penculiknya Dan Wike akan melapor ke Papo Kejar-kejaran mobil pun berlangsung dengan sangat sengitnya Lalu sampailah di stasiun kereta api Aryo pun memberitahukan persisnya ke Wike Dan para anak buah Marco langsung memberondong Aryo dengan senapan mesinnya Aksi baku tembak pun terus terjadi Sedangkan Wike dan Papo masih di perjalanan Bersama dengan itu Marco mengikat tubuh nenek di atas rel kereta api Dan akan dilindasnya dengan salah satu kereta di situ Mas! Wanita itu kemana? Ario pun sangat kewalahan menghadapi serangan dari para anak buah Marco Tapi walaupun begitu Aryo berhasil meringkus mereka semua Lalu muncullah nenek dengan berjalan di atas gerbong kereta Walaupun terus diberondongi oleh anak buah Marco Tapi itu tidak mempahan bagi nenek Lalu inilah yang terjadi Sekarang giliran Marco yang merempar granat ke arah nenek Sampai-sampai gerbong kereta itu pun hancur amburadul Jelas saja dong Marco merasa bunga karena berhasil menghabisi nenek Tapi tiba-tiba Yah muncul dari belakang yang langsung memegang kepala Marco Lalu menyetrungnya sampai gosong Seperti kebanyakan di film Polisi datang setelah semua penjahat berhasil dikalahkan Dan Aryo melepaskan semua perempuan yang disekap oleh Marco Lagi-lagi nenek pun menghilang entah kemana Sontak dong membuat Aryo merasa kehilangan Paginya Aryo mendatangi laut melihat nenek Kemudian Aryo pun menghampirinya sambil mengutarkan isi hatinya Tapi disini nenek memberitahukan bahwa dirinya juga sangat mencintainya Tapi takdir berkata lain Akhirnya mereka pun berenang dan berpisah di dasar samudera setelah terjadi kelebakan Semenjak peristiwa itu Aryo sering melamun sendirian Tapi untungnya ada teman-teman baiknya yang selalu menghibur agar melupakan nenek Lalu tiba-tiba Maka dengan begitu film pun tamak Wah mantap bos filmnya Banyak seterung dimana-mana pokok nama Benar apa yang dikatakan nenek kebokir Biarpun hidup susah jangan cari rezeki dengan menipu orang Bisa-bisa kena sumpah hidup kita akan bertambah jadi melarat Yah yang pastinya yang halal-halal aja dah Agar hidup kita baroka Karena di dunia ini kita hidup hanyalah sesaat Harta tidak dibawah keliang kubur Tetap aja maru yang jadi untung Oke lah bos mungkin segini dulu cerita kita kali ini Semoga bisa menghibur obos-obos di rumah Yah walaupun ini cuma spoilernya saja Dan bagi yang mau pull videonya bisa tekan tulis gabung di bawah video ini Nanti saya kasih pokok nawalah Tapi berbayar Karena film ini sudah sangatlah susah didapat Hanya para kolektor film jadulah yang punya Termasuk tukang layar tancem dong Jalan-jalan ke kota Bogor Baliknya bawa kerupuk Sekian dan terima kasih Jalan-jalan ke kota Bogor